Hai Assalamualaikum Bro baik kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi yang berkaitan dengan teknik marketing yang nanti nanti kami set jadi marketing yang berkaitan dengan Hai lembaga keuangan atau mungkin bisa koperasi bisa BMT bisa BPR nah marketing jadi marketing itu mungkin Hai bahasanya begitu bagian pemasaran atau bagian marketing nah marketing sebenarnya berasal dari kata market ya jadi memasarkan nah yang perlu digarisbawahi marketing yang pertama adalah produk apa-apa produk kita misalnya pot-potak kita lembaga keuangan berarti produk keuangan ya entah itu produk misalnya kayak deposito atau simpanan berjangka atau mungkin sifatnya tabungan titikan atau interak atau simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu atau tabungan tahu produk kita yang kedua tahu pesaing kita persaingan kita dengan lembaga perbankan yang besar juga persaingan kita dengan BPR atau kooperasi lain atau BBMT lainnya nah ini yang perlu dicermati jadi jangan sampai persaingan ini melumpuhkan kita kita harus tahu persaingan kita berapa margin mereka berapa jasa mereka kemudian yang ketiga payung hukum kita kita juga harus mengerti berkaitan dengan payung hukum kita apakah ini kooperasi apakah ini bentuknya PT BPRS nah kita harus paham payung hukum kita karena karena setiap payung hukum itu pasti beda cara cara legal formalnya cara kerjanya cara sistemnya jadi semakin semakin kita menguasai legal formal berarti kita semakin bisa menguasai ya kemudian setelah kita tahu payung hukumnya kemudian kita harus ngerti siapa atau pasar kita siapa atau orang yang kita kita tutup siapa atau personal yang kita garap kita paham Oh kalau funding berarti orang yang punya uang orang yang menabung di bus itu berarti pengusaha jelas dia sasran timbak kita pengusaha yang sudah eksis usahnya yang semakin lancar dia butuh investasi kita sampaikan daya tarik kita kelebihan kita ya mungkin atau tingkat marginnya tinggi casanya atau tinggi kemudian kalau berkaitan dengan pembiayaan berarti kita lihat segmen kita UMKM atau pengusaha atau apa itu yang kita termasuk kemudian yang yang terakhir adalah eksekusi bagaimana kita melakukan eksekusi mengeksekusi sebuah pemputusan tadi apakah bisa final masuk atau tidak itu bergantung lobi kita disitulah ilmu namanya lobi dan negosiasi nah lobi negosiasi ini harus dikuasai para marketing ya jadi misalnya untuk lobi negosiasi banyak itu teorinya nanti kita pakai secara khusus wujudaya tarik yang luar biasa membangun kepercayaan kemudian performa yang sangat mendukung itu sementara tip kecil yang berkaitan dengan marketing semoga bermanfaat untuk hari ini salam dari supam tosastro mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan semoga menjadi acuan dan sangat bermanfaat bagi kegiatan kita dan profesi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh